Ya Abizar kan sering dengar Kalau abicramah selalu diawali dengan kalimat Tauhid Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Oh, Abizar mau belajar agar mempunyai hati yang was seperti Abi Insya Allah, Abizar pasti bisa Eh, Om Eh, 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 sini Eh, ketemu kok gak pake salaman Cuman he-he doang Kan kita seri ketemu Ngapain harus salaman Abizar masih inget gak pesan Nabi Apa coba? Hah? Salam Assalamualaikum 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 Karena cinta Karena kasih Kita semua Hidup penubah Mengapa kita Sering membenci Mengapa kita Kehilangan cinta di hati Ikhlaskan Bersabarlah Damailah Damai itu indah Mari bersalaman Mari bersalaman Kalau mengucapkan salam Itu hukumnya sunah Tapi membalas salam itu wajib Kalau kita sendiri Kalau rame-rame Hukumnya fardu kifaya Kenapa Karena kalau sudah ada satu yang jawab Yang lain Gugur wajibannya Tapi gak mau dong Ya Kan gak dapat pahala Kalau gak jawab Hmm Gitu bih Nah Karena kita sesama muslim Sebaiknya Mengucapkan salam Assalamualaikum bro Lebih abdul Lebih abdul lagi Kalau bersalaman Ini dosanya berguguran Assalamualaikum 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 Ucapkan salam Assalamualaikum 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 Terus kalo abisar salaman sama om Agus apa itu tandanya? Nah biasanya kalo seorang anak salaman sama orang tua Itu didalamnya ada doa dari orang tua Oh ya om, doa yang dikabulkan itu dimana saja sih? Kalo di Mekah, tempat yang mustajab untuk berdoa itu namanya Multazam Nah letaknya antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah Ingat gak Abi? Waktu itu kita sama-sama berdoa dengan Abi Ya ingat, tapi kan itu waktu kita lagi di mahkam Kalo kita di Indonesia Nah kalo di Indonesia bukan tempat yang mustajab Tapi waktu yang mustajab Waktunya di sepertiga malam setelah sholat tahajud Dan juga di antara dua khutbah Jum'at Tapi yang paling penting Abi minta doa sama Umi Itu penting Sip om Sebenernya Abisar Mau minta doa apa sih sama Umi? Abisar Ingin minta didoain Agar bisa seperti Abi Dicintai banyak umat Ayah udah gak tau lagi ya Mesti bagaimana Abis Sekarang ayah ada kesini nemuin ayah Menghadapi anak harus sabar sekali Hampir semua orang tua itu menghendaki anaknya bayi Tapi tidak semudah itu Yang sabar Jangan sampai ada penyesalan memiliki anak yang seperti itu Dosa Masalahnya ayah Anak ayah itu Yang dipikirin duniawi aja Mana nakanya bukan main Kerjaannya nongkrong Tawuran Ayah udah gak tau masih gimana ayah Mendingan ayah mati aja deh kalo begini caranya Istighfar Istighfar Jangan terlalu menyalahkan anak Bisa jadi kita yang salah menjadi orang tua Tidak rajin berdoa Tidak cukup memberikan kasih sayang kepada anak Atau justru kita banyak tidak mengerti tentang kemauan anak Ya Allah Mudah-mudahan ayah bisa sabar ya 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 Ape Anak ayah ayah suruh Beguru aja Ma ayah ya Biar dia jadi orang yang bener Ya Insya Allah Insya Allah Kekak Aku mau masuk pesantren nih Aku mau belajar dakwah kayak Abi Wah Alhamdulillah Semoga kamu betah ya dek Terus juga Semoga kamu bisa nerusin Abi Biar dicintain banyak orang juga Makasih ya doanya Iya dek Aku juga lagi nulis lagu nih Aku juga pengen kayak Abi Kan Abi juga penyanyi tuh Tuh Wah bagus tuh kak Pasti keren Oh ya gimana lagunya Belom sih Baru ketemu nadanya doang Hmm kayak gini nih Mana Nana Nananana Nah 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 Wktu begitu cepat Baru Mengiring lengket Dalam cerita Terbayang wajahmu Dalam hatiku Kau adalah Kisah Yang Terindah Ayah, ayah, terima kasih kau beri aku cinta Wah, bagus banget, keren tuh Terima kasih, Arya Semoga kita sukses Yuk, sukses Salam rinduku, pajam nurasulku Salam seribu salam dari hatiku Ku ingin bertemu Menyatu dalam kelbuk Ku rindu Ku rindu Rasulku Bersintuh menangisku Dalam rodamu Berharap syafaatmu Datang untukku Muhammad, Rasulku Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi Salam rindu Rasul Allah Ya Rasulullah 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 Aduh! Apaan sih, Nya? Masa dibawa ke pesan Ren Rehan itu maunya jadi vokalis band metal? Eh, ini semua tuh buat lo! Belajar agama biar lo sadar! Ini mana sih? Pokoknya kalo lo gak mau ikut, lo bakal jadi anak durhaka! Ya gitu doain ya! Serius Jar? Kamu mau ikut pesan Ren? Ya serius lah Jis, disana aku tuh gak cuma belajar agama aja, aku bisa juga mendalamin hobi aku disana Aku juga ikutan ah! Masa kamu ada semangatnya? Gue gak ada sih, ya gak? Mau gitu kita bisa belajar agama baru tuh! Eits, jangan lupa main bola bareng juga ya! Siap! Selain menjadi daya yang hebat, kita harus jadi pemain bola yang hebat! Amin! Setulullah! Assalamualaikum! Waalaikumsalam! Ini Kak Rehan mau tinggal disini bersama kita? Enggak, saya disini cuma kepaksa disuruh samanya saya! Lagian saya disini cuma sebentar kok! Rehan sayang gak sama Ibu? Semua manusia yang lahir di muka bumi ini dilahirkan dari rahim seorang ibu Termasuk ayah Ayah sayang sekali sama ibu Rehan sayang sama almarhum Bapak Rehan Sudah berapa lama ditinggalkan Bapak? Saya sudah lupa Lagian ayah saya juga tidak apa-apa tahu saya tinggal di sini Semua orang berpikir begitu Orang yang sudah meninggal tidak bisa melihat kita Padahal mereka orang yang sudah meninggal itu justru lebih jelas Lebih sempurna melihat kita Di setiap nafas Di segala waktu Semua bersujud memuja Memuja azmamu Kau yang selalu terjaga Yang memberi segala Alhamdulillah Alhamdulillah Setiap makhluk bergantung padamu Alhamdulillah 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 Astagfirullahaladzim! Ayah kabut! Astagfirullahaladzim! Hei, Lehan! Pulang, bukannya salam! Nabrak lagi! Hei, mau kemana? Hei, mau kemana? Eh, mau kemana sih? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Ren! Apaan lagi? Masya Allah! Kenapa muka lo? Tadi abis jatuh dari motor. Muka, bawahnya kayak begini lo bilang jatuh dari motor! Lo bisa uran kan? Iya kan? Lo gak ada kampung-kampung kayak ketahuran ya? Sakinya! Ya Allah! Lo tega banget abangnya! Lo gak sayang anaknya Allah ya? Keterlaluan! Keterlaluan! Apa sih yang mau jadi ketahuran ya? Apa? Capek-capek! Cuma jadi kayak begini doang Ren! Rah la hamind! Ya Allah. Besarem! Ya Allah. Monik Sejam! Pergi, Bapak. Pergi. Pergi. Pergi, bukan sayang-amanya. Dia udah ngapak kuat. Pergi, bukan sayang-sayang. Pergi. Ya, Pak. Udah, Pak. Sabar, Pak. Namanya juga anak masih muda. Meningkainya mati, Yusuf Bapak. Meningkainya Yusuf Bapak. Tidak. 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 Lagi-lagi Allah Kesalahan kan terjadi, dosa-dosa akan ditemui Mungkin tak bisa hindari, meski hati telah menyadari Mungkin tak ada yang sempurna menjalani hidup di dunia Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang Allah akan maafkan bila kita memohon ampunan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang Allah akan maafkan bila kita memohon ampunan Lehan, Lehan, Lehan Ampunnya, ampunnya, ampunnya! Sumpah Abang Lantauran lagi, sumpah, sumpah, sumpah Masya Allah Oh, ini muka kenapa pada bengkep begini nih? Abis berantem Astagfirullahaladz Ayo, sholat, tunggu Tapi Ustadz, saya abis berantem, baju saya kotor, emang boleh sholat Udah, gapapa, yuk, udah, budu aja, sholat, ayo Wah, ternyata di sini ada lapangan futsal juga, Jer Iya, Jer Jadi, biasanya anak-anak sini tuh kalau main bola di sini Boleh ikutan nggak? Boleh Teman-teman Abis Izar Zipan Abi Zipan Aku boleh ikutan main nggak? Boleh, boleh, boleh Yuk, yuk, yuk Alhamdulillah ya Ustadz Agus. Ya Allah, Abi Izzar tuh kayaknya udah seneng banget di sini. Iya Ustadz, Alhamdulillah. Semoga aja Abi Izzar bisa cepet-cepet menghilangkan kesedihannya. Kalau saya lihat Ustadz, Abi Izzar kayaknya pengen cepet-cepet belajar di sini. Karena dia pengen cepet bisa menjadi penerus almarhum. Insya Allah Ustadz, Insya Allah. Kita nih sebagai sahabat almarhum, pokoknya siap bantu Abi Izzar kapanpun. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya. Yaudah deh, kita belum kelar nih kelingnya. Yuk kita habisin dulu. Kita pesantren juga, Masya Allah. Oh iya, Jar. Kamu main bola jago juga ya. Iya tuh, iya tuh. Tendangannya aja dong, kerenal dong. Keren, ya enggak ya enggak. Siapa dulu dong temennya? Ajis. Oh iya, Jar. Kenapa kamu gak masuk timnas aja? Iya, betul. Iya, betul. Tapi aku kan udah janji ke almarhum Abi aku. Untuk terus belajar menjadi pendakwah. Tuh begitu cepat berku Mengiring lengkap Dalam cerita Terbayang wajahmu Dalam hatiku Kau adalah kisah Yang terindah Tajamnya matamu Tenangkan hati Luka hidupmu Kau bawa sembuhi Anaknya sentuhmu Yang penuh cinta Kau adalah bintang Dalam hatiku Dalam hatiku Masih kau tersenyum Dalam hatiku Kau tersenyum Dalam hatiku berlaik aku Dan sempitku ajakanku Kau tersenyum Dalam hatiku Allah selalu bersamamu Oh Allah selalu bersamamu Kau adalah kisah yang berindah Iya Umi Kenapa Yud? Eh udah kagak tau lagi nih musiknya gimana Eh bingung Kenapa? Makanya ayah dateng kesini nemuin Umi Dun, kamu itu harus sabar Ngurusin anak Kita tuh jadi orang tua pasti mau mempunyai anak-anak yang baik Tapi semua itu tidak semudah yang kita pikir Jangan sampai bilang nyesel punya anak ya Karena anak itu sebagai titipan Allah atau amanat dari Allah Tapi mana salahnya Mi? Anak ayah itu Susah bener dibilangin Dia tuh tawuran dulu Sekolahnya kagak bener Urusan duniawi aja Nggak mau sholat lagi Iya, nggak mau sholat lagi Iya, ya Allah Ayo stress banget Wih, mendingan ayah mati aja deh Mati ayah Eh, jangan gitu istighfar Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Semua ini cobaan dari Allah Di dalam Al-Quran Allah berfirman Innallaha ma'as-sobirin Sesungguhnya Orang yang punya sifat sabar itu Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Istighfar yang banyak Karena gitu tuh dosa kita Hati-hati Allah ma'as-sobirin Allah ma'as-sobirin Allah ma'as-sobirin Allah ma'as-sobirin Bila kita memohon Al-Quran Nih Umi, bagaimana sih? Ayah udah nangis-nangis Ayah stress Sampai mau mati Umi malah senyum-senyum Bukan begitu Umi tiba-tiba ingat Sama almarhum Kursat Jepri Jepri juga kan hampir sama Kayak anak Hindun Jadi Umi juga bingung Sampai Umi Kadangkala juga hampir putus asa Tapi Umi kembali kepada Allah Umi tawakal sama Allah Umi serahkan Anak Umi sama Allah Karena kalo kita minta sama Allah Allah itu gak mungkin Untuk menjadikan manusia Berbuat yang jelek pasti Berbuat yang baik Yang diridui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Umi gak tahu Harus bagaimana mengurusnya Sampai-sampai Umi itu berfikir Apa yang salah sama Umi? Eh akhirnya Tiba-tiba Allah memberikan Hidayah kepada Jepri Padahal waktu itu Hampir aja Jepri Kehilangan nyawanya Tapi untung Allah Tidak mengambilnya Allah mengambilkannya Kepada Umi Sampai akhirnya Jepri berubah Dan sadar Iya Umi Umi Ayah emang Jam asli Hanya almarhum Tapi apa iya Ayah bisa sabar Kayak Umi Apa iya Anak ayah bisa balik Ke jalan yang bener Ya insya Allah Pasti Allah akan memberikan Pertolongan kepada anak kita Asal kita sebagai ibu Jangan lupa Melaksanakan sholat malam Sholat di waktunya pun Jangan sampai ketinggalan Terlambat pun juga jangan Terus baca sholawat Sholawat Niatan untuk anak kita Itu sholawat banyak Macem-macemnya Ada sholawat yang pendek Sholawat yang panjang Ada juga sholawat yang Pahlanya bermilyar-milyar Itu bisa menolong kepada Anak kita Umi juga dulu gitu Apa yang harus kita kerjakan Buat anak kita Agar selamat Agar jadi anak yang Alhamdulillah Allah ijabah doa Mungkin termasuk doa orang tua Umi juga Mungkin termasuk doa Kakak lain Umi juga Sehingga anak Umi itu Alhamdulillah Banyak yang jadi penjeraman Termasuk khususnya Al-Mahrum Ustaz TV Al-Bukhari Terus sering sodako Karena sodako itu Kata Rasul Sesungguhnya orang yang sodako itu Akan jauhkan dari 70 pintu bala Dan 70 pintu kejahatan Termasuk anak kita juga Nanti juga Dikasih keselamatan Alayhi Allah Anak kita selamat Kelakuannya pun juga baik Akhlaknya juga Baik pasti nanti akan kembali Solat 5 waktunya lagi Bisa di sekolah lagi Nggak akan tawuran lagi Semua orang tua Ngebakan ngelawan lagi Maka kita orang Harus Dengan semaksimal mungkin Harus kita semakan serius Untuk doain anak Dan juga Mendidikan al-akhlak yang mulia Rasulullah Hidup ke dunia ini Apa tujuan beliau Inna mabu istu Li utam mima Maka rimal akhlak Kata Rasulullah Hanya-sanya Aku dibangkitkan ke dunia ini Tidak ada lain Untuk menyempurnakan Akhlaknya Manusia Jangan khawatir Ya Sekarang Indun kembali kepada Allah Sabar Solat yang sempurna Dan sodako Jangan lupa Insya Allah Nah terus Anaknya harus dimaafkan Walaupun anak kami Nama peridoin orang tua Kalau nggak dimaafin Nggak bakal selamat Itu anak hidupnya Terus dia kan butuh ibunya Apalagi Anak itu kan bapaknya udah nggak ada Udah pulang ke Rahmatullah Jadi kita emang harus ngurus sendiri Nyari duit sendiri Ngurus anak sendiri Semuanya sebab sendiri Harus sabar tawakal kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Umi juga dulu begitu Uji masih remaja Bapaknya meninggal Pulang ke Rahmatullah Pak Ismail Itu usianya Uji mungkin 19 tahun lah Masih remaja Umi sabar tawakal Emang udah kewajiban kita Udah ujian kita Harus terima Itulah sunatullah Kata Rasul Dunia Dunia adalah kebunnya akhirat Jadi kita di dunia ini harus Kalau punya kebun itu tanam Dengan tanaman yang bermanfaat Apa tanaman kita Amal yang soleh Termasuk ngurus anak pun Kalau baik Termasuk amal yang soleh Kalau enggak Anak agak bener Kita pun masuk neraka Mau sekolah masuk neraka Tuh Makanya Allah berfirman Ya ayuhalladina Manuku anfusakum Wa ahlikum naro Hai orang-orang yang beriman Pelihara lah Dirimu sendiri dan keluarga kamu Daripada Sesaan api neraka Itu yang perlu kita jaga Ya Insyaallah Kita ingat Menurut perintah Allah Menurut perintah Nabi Akan selamat diri sekeluarga Dunia sampai ke alam Akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Alamin Abi Aku akan mulai belajar membuat lagu dan akan belajar vokal Doakan aku ya Abi 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 Zer juga mau masuk pesantren Katanya Mau belajar dakwah biar bisa seperti Abi Yang penting betah bisa selesai sekolahnya Itu aja sebetulnya Kemarin kan belum lama sakit dia Malam-malam Ibunya telpon Ibunya harus ngopin Saya lagi di luar kota Terus akhirnya hari ini dia bisa liburan Terus minta izin Harusnya seorang jadi aktor Tapi abis ini Kita minta toleransi waktu Banyak sentuhmu Yang penuh cinta Kau adalah bintang Dalam hatiku Ustadz harap Abizar Ajis Di pesantren ini Seneng Nyaman Bisa ngikutin semua kegiatan pesantren Ya Insya Allah Ustadz Aku seneng kok disini Temen-temennya banyak Udah lagi Baik-baik Alhamdulillah Kalau begitu Rabbuna Yaftahalaikum Mudah-mudahan Allah gampangin semua urusan kalian berdua ya Yaudah Abizar Ajis Sekarang gabung aja deh Sama santri-santri yang lain Ustadz tinggal dulu ya Ada urusan lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Yuk yuk Di Marohaban Jatuhu Ustadz Om Itu bukan Abizar Anak Almaram Musa Jeffrey Mana Itu tuh Oh iya tuh Oh iya tuh Oh iya tuh Kalau gitu kita Minta tanda tangan sama kotanya yuk Yaaaa Yaaaa Marohaban Jatuhu Marohaban Jatuhu Marohaban Jatuhu Kalian gak usah istimewakan Abijar, Abijar itu sama seperti kalian Saya juga tau, saya juga tau ya Kalau kamu pengen minta tanah tangannya Abijar sama fotonya Abijar Bikin barisan dulu ya Seluruh makhluk, hatta di syurda Marrohaban ya, nurun ayni Marrohaban ya, marrohaban ya Marrohaban ya Lihat tuh si Abijar, anaknya Almarum Ustadz Jeffrey Baru dateng aja udah so populer kayak artis Iya bos Sebenernya aku pengen foto bareng Abijar Lumayan kan buat pamer sama orang-orang kampung Tapi kalau aku foto sama Abijar Bisa-bisa aku gak ditemuin lagi sama si Roni Iya Aduh, dia tuh rasanya jadi orang terkenal Bisa juga ya Aduh Kenapa kamu kabur, Jar? Mereka kan pengen foto sama tanah tangan sama kamu Aku gak sanggup, Jis Ternyata jadi orang terkenal Susah juga, gak enak Jangan ngomong gitu, Jar Dulu kan abijar kamu terkenal Pasti ngerasain kayak kamu dah Iya juga sih Nah, kalau kamu pengen seperti abijar kamu Kamu harus siap Dengan semua ini Teranglah hidup dengan rahmatnya Dan diberikan Selamatnya Dan diberikan Selamatnya Dan diberikan Selamatnya Han, bangun Hei Hei Han Bang Ustadz Tidak 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 Yang baik Yang baik banget Dia ramah kepada siapapun Gak pernah pilah-pilih Kalau bergaul Dari mulai para kiai Para habaib Sampai tukang bubur kacang ijo Yang di pinggir jalan Almarhum itu mau Bahkan sampai nyium tangan ke tukang bubur Susah kan cari sosok yang seperti itu Nah, mudah-mudahan Kita semua nanti Juga bisa meneruskan dakwah beliau Abijar juga rahmat Pak Ustadz Ya Tidak Lahan sama Pak Ustadz Tadi aja Dia ngelayanin semua anak-anak Minta tanda tangan sama salaman Pak Ustadz Ya Oh Alhamdulillah Oh iya Pak Ustadz Katanya Abijar mau nurusin dakwahnya Abinya Betul itu Abijar Di bawah langitmu Kamu mau nurusin dakwahnya Abi Ya Allah Ustadz Tapi Apa saya bisa Ustadz Abijar harus yakin Bahkan harus lebih dari Abi Nabi Semua mahlukmu Tunduk berharap Cinta dan kasihmu Kau adalah kisah Kisah yang turindah Kau adalah kisah yang turindah Kau adalah kisah yang turindah Kau adalah kisah yang turindah Kita juga dulu pernah muda Insya Allah Yang namanya Jumak itu paham gak? Paling pengen dibuang jagoan Jagoan ngebut Jagoan berantem Macem-macem gak pokoknya? Kau Bicara ngebut nih Saya sama Habib Fahri Juga almarhum Itu kita suka naik motor Bang 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 Wah Pergi ke tempat-tempat yang jauh Ya kalo ketemu sholat Atau masjid kita berhenti dulu Sholat Nah kadang-kadang almarhum Mendadak suka ngasih sesuatu Karena cinta Karena cinta Karena kasih Tadi habis silat berhenti Kita berhenti Bentar dengan beliau Sekarang kita mau berangkat Masjid hari itu Terlalu bahagia Mengapa kita Seling benci Mengapa kita Kehilangan cinta Di hati Ikhlas Dan Bersabarlah Damailah Damai itu Alhamdulillah Dengan menempuh perjalanan Yang mau tidak mau Kita tadi banyak yang naik motor Ya kondisinya seperti ini Artinya kita sangat sulit Untuk bisa sampai ke tempat ini Ini pun belum sampai ke Ke lokasi rencana Kita belum sampai ke tempat parkir Dan temen-temen bisa lihat Begitu sangat macetnya Karena antusias masyarakat Yang pengen lihat Secara langsung Ke lokasi musim badan Ini juga yang pada akhirnya Membuat kronit Karena bingung Mana yang membantu Mana yang mau sekedar ngeliat Nah ini yang repot Ya Oke nanti kita akan sama-sama Jalan ke dalam Dan Selamat Berbecek Welcome to the channel Allahuakbar Allahuakbar Jadi begitu Walaupun having fun Tapi tetap ada tujuan Jadi maksudnya Mau bagaimanapun modalnya kita Yang penting satu Sama Allah Kuduk dekat Kalau ada dekat sama Allah Hati tenang Kalau raihan dekat sama Allah Yang di sekitaran pasti bangga Tak perlu tunggu hebat Untuk berani memulai Apa yang kau impikan Eh Eh Suara siapa tuh? Suara juga Jangan-jangan Eh Bagus banget suara kamu Diba Mudah-mudahan suatu saat nanti Kamu jadi penyanyi terkenal ya Amin Terima kasih ya Syafa Sama-sama Diba Oh iya Diba Kamu suka kangen gak sih sama Abi kamu? Suka Terus Buat ngilangin rasa kangen kamu sama Abi kamu Kamu ngelakuin apa? Berdoa Berdoa? Iya Iya Dulu Amuja pernah bilang Doa anak soleh bisa membuat orang otonya bahagia Oh Enak banget ya kamu Diba Abi sama umi kamu sayang sama kamu Enggak kayak aku Jangan gitu dong Syafa Kan kamu udah janji sama aku Biar gak sedih lagi Oh iya ya Nah Biar kamu gak sedih gimana kalo kita selawatan bareng Amuja bilang kalo kita bersalawat kepada Rasulullah Hati kita bisa tenang Syafa Udah kita selawatan aja yuk Biar hati kita senang Yuk Untuk Dua Tiga Salatullah Salamullah Ala Tuhan Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ya Ayyuh Ayyuh Wahai kamu sekalian manusia Ubudu Rabbakum Sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakan kamu Yang telah menciptakan kamu Dan orang-orang sebelum kamu Agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Ya Waalaikumsalam Alhamdulillah Kamu rehani ya Iya Duduk 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 Saya gak bisa pulang ya Minyak saya udah ngusir saya Sekarang saya bingung mau tinggal dimana ya Gak mungkin Mana ada seorang ibu yang mau kehilangan anaknya Ibu itu Mengandung kamu selama sembilan bulan Dengan penuh pengharapan Dalam doa-doa setiap harinya Menyusui kamu berbulan-bulan Juga dengan penuh pengharapan Sudah besar begini masa mau dipusir Itu sangat tidak mungkin Bukannya ayah itu tidak mau memberikan tempat untuk kamu disini Tapi ibu kamu pasti lebih membutuhkan kamu Sangat mengkhawatirkan kamu Ibumu itu hanya menginginkan kamu Menjadi anak yang membanggakan Sebenarnya cita-cita kamu itu apa sih? Jadi penyanyi ya Penyanyi rocker Oh Bagus Penyanyi itu bagus Opi Dulu penyanyi rocker Sekarang Menjadi penyanyi religi Uji Juga begitu Berdakwah dengan bernyanyi itu Pasti akan lebih menyentuh Gak usah bernyanyi Saya gak bisa lah ya Ibu saya masih cetek banget Insya Allah Oh Kamu punya kemampuan itu Ibu kamu pasti bangga Sama kamu Muka kamu babak belur Sekarang kamu mandi dulu ya Nanti langsung sholat Pasti kamu belum sholat Ayo 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 Shay Alhamdulillah Mi Abi Zah ternyata Memang benar-benar Pengen ikut sejak al-marhu Sekarang Udah lagi pengen ikutan pesanteri kilat Mi Mudah Hubung agamanya Alhamdulillahirrabbilalamin Dan mudahan Abidhar seperti abinya Yaitu menjadi pendakwah Yang betul-betul Dicintai oleh umat Dimana saja berada Dan diridui oleh Allah SWT InsyaAllah InsyaAllah Auzubillahimina syaitanirrajimi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahimim Maliki yaumitin Iyakana'budu wa'iyakana'sta'in Ihdinas syiratul mustaqim Syiratul lazina an'amta alayhim Ghairil maqdubi alayhim Waladhalin Rabbana filana Waliwalidaina Warhamhum kamarabbawna Sigara Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Ya Mudah-mudahan Allah jadikan kubur taman syurga Merasa bahagia dalam kubur Yang mana Abidhar Mau masuk ke santren Untuk melanjutkan perjuangan Abidhar Kau adalah kisah yang terindah Kau adalah kisah yang terindah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbana hablana minasalihi Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan Hamba memohon ampun Kepadamu Ya Allah Hamba berserah diri Kepadamu Ya Allah Hamba yakin Engkau akan mengabulkan Segala permohonan Hamba Hamba hanya ingin Anak hamba Menjadi anak yang soleh Kembali ke jalanmu Ya Allah Ke jalan yang kau ridhoi Rombana Atina Fit dunia Asana Afil air Hati asana Bagina asana Alhamdulillah 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 Tak terasa waktu berlalu Hidup penuh dengan dosa Nista yang selama ini Penyelimutiku Hari ini aku tegukkan Tuk temukan jalan hidupku Selama aku masih diberi umur yang panjang Rahan 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 Adalah Tuhanku Muhammad Adalah Nabi ku Al-Quran Allah Kitabku Islam Adalah Gantung Ya kau mau kan Rahan disini Rahan belum bisa Menjadi anak yang soleh Mendingan Rahan pergi aja Rahan Adalah Tuhanku Muhammad Adalah Nabi ku Al-Quran Tegak Tinggal di rumah Rahan Rahan Adalah Gantung Maafin Ya Rahan Rahan Ternyata ada emosi Taubat dihadapnya Selama Aku berada Ya maafin Rahannya Maafin Rahannya Rahan Rahan salahnya Maafin Rahannya Maafin Rahannya Ya maafin Rahannya Lama ini Rahan bikinnya kesel terus Maafin Rahannya Rahan bandar bangetnya Maafin Rahannya Maafin Rahannya Maafin Rahannya Maafin Rahannya Lama itu Maafin Rahannya Maafin Rahannya Lalu Tentu berarti hadapnya selama aku benar Stop! Pas aku dalam malam, Jim! Ada apaan nih? Kalian gak boleh masuk kesini! Emang kamu siapa? Heh! Kenalin, aku Roni! Kas, bos, saya kok kagak dikenalin, bos? Lima! Oh iya, aku Abizar! Ingat ya, aku yang megang disini! Hah? Megang? Apaan tuh megang? Ya! Norak kalian! Kasih tau! Emang apaan bos? Aduh! Megang itu yang paling populer disini! Lagi ngapain sih anak usaha terkenal belajar ke pesantren? Bilang aja kalian berdua itu pengen nyari popularitas kan? Aku disini, aku sama temanku Aziz hanya untuk mempelajari dan mendalami ajaran Islam Tidak untuk mendapatkan popularitas, tapi ilmu Alasan kamu! Aku tau kamu kesini tuh mencari muka kan sama ustad-ustad yang ada disini Terus kamu itu pengen disini mewain Biar kamu gak dapet hukuman nyuci sama kerja bakti Astagfirullahaladzim Udah iya jis, kita jalan, nanti kita telat lagi Aduh! Aduh! Bos! Bos, kenapa yang tiduran sih? Siapa yang tiduran! Gini, aku bantu kamu gak apa-apa kan? Coba aja deh! Ini semua gara-gara kamu! Aku jadi jatoh! Loh kok nilain aku? Aku kan gak ngapa-ngapain Berani! Mana ngejawab! Kamu pikir? Aku sama abijah takut sama kamu Aku gak takut Aku juga gak takut Astagfirullahaladzim Kata abih aku gak boleh jis Kata abih aku, kalo kita masih di dunia gak boleh berantem Nanti malah nambah dosa Apa kamu udah lihat? Apa? Astagfirullahaladzim He 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 berhenti Apa? Kawan bos, kawan Kawalas 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 Ini nih pesantren Hadal ma'had Ini pesantren Bukan ruang tinju Gitu lu untuk pak ustadz Enak aja Dia ustadz Dia Eh udah 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 Stop stop Masya Allah Di pesantren itu kita diajarin buat mencontoh kemuliaan akhlak rasul Ini apaan begini malah ngezolimin satu dengan yang lainnya Rasulullah itu gak pernah nyakitin sahabat Rasulullah gak pernah ngezolimin temennya Muslim dengan muslim itu ibarat satu bangunan Harus saling ngedukung, ngebantu Bu, Roni, Joko Sekarang minta maaf sama Abizar sama Ajis Jangan sampai ustadz lihat lagi pertengkaran seperti ini Haram Malik, haram Gak boleh Nah sekarang masuk kelas masing-masing Udah belajar yang bener Ya Kisah yang turindah Kau adalah kisah yang turindah Kisah semua disini Insya Allah Mau Ngajak Adik-adik semua Untuk baca sorawat yang Ujek suka baca Hmm Siapa mau jadi kayak Ujek? Sayang Harus bisa sorawatan Subhanallah Walhamdulillah Walah ilaha Walah ilaha Walah ilaha Walah Walahhu akbar Walah hawla Walah quwata Walah ilaha 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 illa Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini urusan-urusan akhirat. Ya, mendingan sekarang yuk pada ikut ke masjid. Oke? Oh, gue yakin Pak Ustad mau nyeramain gue nih. Masya Allah. Ini anak kalau disuruh ke masjid, pada males banget. Emang kenapa sih kalian pada alergi? Gatel-gatel gitu kalau masjid? Bukan gitu, Tat. Tapi kan kita butuh kejelasan. Iya dong Ustad, kita tuh butuh kejelasan. Emangnya cewek doang yang butuh kejelasan? Kita juga. Gini-gini, saya jelasin ya. Kebetulan tuh, Marbot Masjid sekarang lagi pulang kampung. Nah, ini saat yang tepat pada kalian untuk menggantikan Marbot Ajan. Hah? Jangan saya Pak Ustad. Apa salah aja Pak Azan? Hah? Enggak pernah apa di denger Azan apa ya? Nih Ustad, nih. Nih, si Boni ini jago banget Pak Ustad. Azannya, dia pernah juara satu seteka. Ya nggak, Bu? Ustad, bukan. Paut. Paut. Loh. Loh dong. Loh. Loh aja lo paling jago sih. Nada-nada tinggi, jago. Yee, itu kalau dinyanyi doang. Kalau Azan gue nggak ngerti. Kalian ini kan muslim laki-laki. Kudu bisa Azan. Sekarang coba, kalau kalian punya anak, siapa yang mau ngazanin? Masa bidang disuruh Azanin? Kak nggak malu apa? Nah, lo. Belajar Racan? Ya malu. Ya udah, tunggu apa lagi? Udah sekarang nih, waktunya udah masuk nih. Yaudah, sekarang ya. Yuk, jalan. Masa buah dulu, lu 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 lu, Nah. Ah, lu juga lah. Masa buah dulu, paling nak ketemu Ustadz. Yuk. Arehan, sekarang Azan. Karena sudah waktunya. Jangan saya, Bang Ustadz. Dia aja nih, yang aja nih. Kok muslim? Eh, udah. Jangan tunjuk-tunjukkan. Udah. Arehan aja. Yuk. Tapi saya ngapa, Ustadz? Udah dicoba dulu. Udah, mati gue. Seumur-umur belum pernah gue, Azan. Kapan Azan suhurnya nih? Guru asar nih. Wow. Tad. Eh, ngurus tongkongan aja ya. Tama, abisan. Eh, 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 eh. Di sini aja dong, kamu gimana sih? Ngakunya sahabatan. Masa temen yang mau berbuat baik ditinggalin gitu aja? Udah, di sini aja. Kita dengerin Rayhan Azan, ya. Ayo, Han. Mulai. Saya ngapel, Bang Ustadz. Udah cepetan deh. Waktu udah masuk deh. Ayo, mulai. Tarah jari nih, ya. Ya, kulah dulu suaranya. Udah mudahan aja ya, gue bisa ya. Ingetin ya kalau lupa ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton 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 Lebih baik kita sekarang konsentrasi belajar Dengerin nih Kita itu gak pernah tahu Sampai dimana batas sumur kita Barangkali aja 5 menit kemudian kita meninggal Terus Wah bekal apa nih Untuk menghadap Allah Coba Nah makanya Yuk kita belajar memperbaiki diri masing-masing Termasuk saya juga Untuk hidup di jalan Allah dengan baik dan benar Dengerin Listen baik-baik Listen Iya gue dengerin dari tadi Eh ini buat gue Eh lo juga dengerin Serius Ya udah ini Untuk semuanya Gak hanya kalian Tapi untuk saya juga Kalau gitu sekarang Kita lanjutin lagi Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim Ya oh Oke Makasih ya bang ya Ya Allah Itu kan anak ayah Alhamdulillah ya Allah Akhirnya anak ayah mau juga berubah Mudah-mudahan Dia bisa ngikutin Jaki almarhum uji Bangun Uy Ssss Ah Tidak kwa yun Ang panggiru Uy Tidak patitimpak siya na Aro Bangun ko sigura Eh siya Eh bangun Kabo banget lo Sisi papa pingsan Bangun sini anak Weh Hah Bangun Hah Ya udah mager nih Mager-mager dayo Mager apa sih Iya Males gerak oncom Yaudah bohong-bohong Masong Harus main fisik nih yang tau Masong Mau gue tiba kopi kita Bangun Bangun gue Bangun gue Yaudah cepetan Bangun Misal gue punya temen gaya lo Biong-biong di gila Assalamualaikum Assalamualaikum Terusin baca Qur'annya ya Biar cepet pinter Janak yang soleh dan soleha Amin Insyaallah Umi gimana kabar Umi sehat? Alhamdulillah Berkat wanya Habib Umi dalam keadaan sholat walafiat Insyaallah Umi mau masuk dulu ya Ayo Nara Sekarang coba lanjutin Terusin baca surah Anas ya Bismillahirrahmanirrahim Begini nasib Jadi pujangan Kemana-mana Asalkan suka Tiada orang yang melarang Ada tiada orang Siapa? Mak lo Masya Allah Bujangan Bujangan Sekalian aja Pak jangan Udah jam berapa nih? Kak-kak ingat apa ya? Waktu sholat Mendingan pada azan sana di masjid Begaur boleh Main musik juga boleh silahkan Tapi ingat Ketika waktunya sholat Harus sholat Jangan sampai lagi enak-enak main musik Kemudian sholatnya ketinggalan Karena ingat kepada Allah Itu yang utama Kagak usah pada lirik-lirik Mendingan Kita ke masjid dulu Habis itu Pak-dumang ngapain? Terserah deh Yang penting sekarang kita cari pahala dulu Oke? Ayo kita ke masjid Yuk Pada dasarnya Semua manusia itu fitrahnya menyukai dengan yang namanya keindahan Termasuk kita semua Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu pernah bersabda Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai yang namanya keindahan Keindahan disini bisa macam-macam Baik seni Kemudian pemandangan Yang intinya dengan keindahan itu Seharusnya membuat kita Tambah yakin kepada Allah Betapa besar keaguman Allah SWT Hei Bentar nih Bang Ustaz Bukannya ya Gimana-gimana nih Tapi ini mau nanya nih Bang Ustaz Berarti Seni itu bisa mendekatkan diri kita sama Allah dong Bang Ustaz Betul Tapi perlu diingat Rehan Dalam berkesenian itu Yang pertama Niatnya itu harus baik Yang kedua Caranya juga harus baik Nah Kalau niat dan caranya baik Insya Allah Hasilnya juga Akan menjadi baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Allahu Rabbul Alamin Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi ini Subhanallah Abih Subhanallah Ini nikmat 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 Allah yang berikan Alladhi Anzalas shakinata fi kulubil mu'minin Itulah Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang menanamkan ketenteraan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman Atas iman yang telah ada semakin bukti Bahwa ketika dia beriman dia akan sukses Dan kesuksesannya adalah apa Dia tenang di dalam menghadapi apapun Allahumma salli wa sallim Wa barik ala hadhan nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Wa maulana muhammad Wa ala adihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'adhi Bapak ibu yang dimulakan Allah Pada hari ini Kita akan mendengarkan tausiyah Dari seorang ustadz buddha Ustadz abiza Dari seorang ustadz abiza wa sallim Dari seorang ustadz abiza wa sallim Doakan abiza ya abiza ya abiza Agar bisa menjadi pendakwa seperti abiza Abiza janji Akan belajar dengan baik Dari seorang ustadz abiza wa sallim Dari seorang ustadz abiza wa sallim Acla mendengar juga Terima kasih atas Dari seorang ustadz abiza wa sallim